Polda Metro Jaya menanggapi permintaan keluarga terkait pencabutan status tersangka Muhammad Hasha Atalah. Hasha merupakan mahasiswa Universitas Indonesia yang tewas dalam kecelakaan mobil pensiunan Polri. Polisi mengatakan pencabutan status tersangka Hasha harus melalui mekanisme hukum yang panjang. Kabinet Umas Polda Metro Jaya, Kombes Polo Truno Yudo Wisnu Andiko menjelaskan mekanisme hukum yang dimaksud berupa analisis dari hasil serangkaian rekonstruksi yang sudah dilakukan. Dalam proses itu sejumlah pakar turut dilibatkan untuk mengkaji secara formil hukumnya. Sebab pencabutan tersangka Hasha tidak bisa dilakukan secara otomatis. Sebelumnya orang tua Hasha mendatangi Polda Metro Jaya dan menyampaikan dua permintaan. Pertama adalah pencabutan status tersangka Hasha dan kedua melaporkan pensiunan polisi AKBP Eko Setiabudi. Menurut keluarga, Eko dianggap lalai karena tidak memberikan pertolongan kepada Hasha setelah kecelakaan. Adapun peristiwa ini terjadi di Jalan Raya Srengseng Sawah pada 6 Oktober 2022 lalu. Hasha terlibat tertabrak dan masuk ke dalam kolom mobil Mitsubishi Pajero yang dikendari Eko dari arah perlawanan. Hasha yang mengendari motor dari arah BG menuju lenteng Agung tiba-tiba kehilangan keseimbangan. Dalam rekaman CCTV yang beredar, ada motor yang tiba-tiba melambat di depan Hasha. Aparat menilai peristiwa tersebut murni akibat kelalaian Hasha. Karena itulah Hasha ditetapkan sebagai tersangka meski meninggal dunia. Aparat menilai peristiwa tersebut murni akibat kelalaian Hasha. Demikian informasi kali ini. Nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!